assalamualaikum cangcing nyaba be kita ketemu lagi amel mau ngajakin masak nih ayo cepetan sini keluar-keluar yang masih pada ngumpet ayo keluar yang pasti pada tidur ayo bangun-bangun ini kita mau masak bareng masak apa masak ketumbar bawang putih sama jahe enggak guys tidak aku mau masak daging nah ini bawang putih ketumbar sama jahenya kita ulek nih jadinya begini nih nanti ini bumbu buat rebusan pertama si daging nano dagingnya udah kita potong-potong ya potong-potongnya tuh apa namanya ya masih tebel gak apa-apa nanti bakal kita detek terus kita cemplungin si daun jeruk daun salam sama serai sama si bumbu tadi tuh gak apa-apa kalian mau ditambahin garam gak apa-apa gak dikasih garam juga gak apa-apa soalnya kan nanti kita mau olah lagi kita mau masak lagi sambil nunggu bumbunya ngeresep ke si daging-dagingnya kita mau siapin bahan bumbu batokoknya ini ada bawang merah lengkuas cabai ada tiga rupa no cabai rawit cabai keriting sama cabai gede terus kita mau rebus bahannya nih langsung aja kita cemplung-cemplungin sebelum dicemplungin kita patah-patahin dulu ya kita potek-potekin dulu cabainya biar nanti gak pada meledag nah kalau lengkuasnya jangan kita cemplungin nah ini udah mateng ya bakal kita mau taruh di atas coet-coet apa cobek udah terserah nah ini kita udah siap mau ngulek ini udah layu udah mateng ya cabe sama bawangnya kita uleknya kasar aja guys jangan halus-halus pokoknya disini yang gak suka masak coba deh belajar masak pasti kalian bakal ketagihan masak seru masak sambil canda cuma disini di Amel FND Channel terus ini dagingnya udah kita angkat yang tadi kita rebus ya jangan lupa digeprek sekarang lanjut kita mau goreng apa goreng si daging nah jangan lupa goreng dagingnya itu pakai api kecil biar jadi sahabat guys kalau api gede jadinya ee 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 nah udah kita susun rata jangan lupa nanti dibolak-balik hompimpa alayum gambreng biar warnanya tuh cakep kayak siapa kayak kalian yang nonton nah ini udah kita balik warnanya cakep kayak ini bukan gosong ya teman-teman pokoknya daging itu apalagi kalau digeprek kalau tipis ya kalau digoreng itu dia tuh warnanya bakal kayak gini bukan berarti ini gosong nah ini udah cukup mateng terus lanjut kita angkat kayaknya ini kurang mateng deh coba coba aku mau ini ya mau mau di apa digoreng dulu sebentar lagi nah masih agak-agak putih gitu ini sebelumnya dagingnya tuh kan tebal banget ya jadi biar cepat empuk jadi kita mau potong-potong terus baru kita rebus lagi pakai rempah yang tadi tuh tuh sampai empuk terus kita mau gepek terus ini nih jadinya kita goreng hasilnya kayak gini cakep kan warnanya lanjut kita mau tumis bumbu batok oke tapi sebelumnya aku udah siapin dua buah siung bawang merah nih yang udah buat kita iris buat kita tumis pertamanya biar aromanya lebih kuat lagi biar lebih sedap lagi baru kita masukin bumbu batokoknya ini minyaknya bekas minyak itu ya bekas minyak goreng daging tadi makanya aku goreng daging itu enggak pakai banyak minyak jadi enggak apa namanya enggak banyak minyak yang sisa-sisa gitu langsung habis apalagi kalau goreng-goreng ikan asin itu minyaknya tuh jangan banyak jadi udah banyak yang dibuang juga enggak banyak sisa sekarang kita mau masukin apanya hayo nah ini sih bumbu batokoknya langsung terjun teksturnya dia bener-bener kasar kasar tapi lembut soalnya udah di udah direbus tips buat temen-temen di rumah kalau masak pakai cabe-cabe yang banyak itu ya pokoknya bumbunya tuh full cabe gitu lah ya biar warnanya tuh tetap seger warnanya enggak pucet itu cabenya sebelumnya tuh direbus dulu ya guys nanti cabenya tuh nanti hasil masakannya itu bakal cakep banget kayak yang nonton masa kayak si amel lah nggak mungkin lah kayak si amel mah terus pokoknya kalian tuh yang mau belajar masak ayo tetap semangat belajar masak yang enggak suka masak coba dulu pasti bakal ternyata masak ini si amel tuh nggak bisa masak tapi dia seneng nguprek di dapur jadi apa aja dimasak pokoknya yang lewat yang nganggur yang apa pokoknya semuanya bakal dimasak masih amel belajar masak masak seru masak sambil canda dimana tempatnya ya udah disini cocok disini kalian bercanda kalian belajar masak tuh jadi nggak bisa masak nggak ngerasa nggak bisa aja pokoknya kalau disini tuh jadi bawaannya bawaannya itu tetap semangat masak kalau kenapa soalnya sambil ada hiburan sambil ada candaan jadi enggak cembetut aja cembetut sambil masak ntar lagi bakal kita masukin si air asem jawa maaf ya temen-temen tadi asem jawanya dia kagak mejing di depan soalnya tadi lagi direndem itu asemnya itu rendeman airnya kurang lebih 3-4 sendok makan airnya ya jadi biar asemnya itu cepet keluar rasanya jadi kita rebus eh kita rebus kita rendem pakai rangat atau air panas nah ini air asem jawanya kita tuang kalau kalian mau suka berasa lebih asemnya itu nggak apa-apa tinggal tambahin aja pokoknya disini mah nggak usah repot-repot lho sepusiang-pusiang langsung aja suka-suka kalian kurang asin tambahin garam kurang gula tambahin mecin eh salah kurang gula tambahin kurang manis tambahin gula terus jangan lupa ini dikasih air apa nih air sakti air sakti air kaldu ini guys ini air tadi rebusan daging ya 22 sendok atau tiga sendok lah kalau air rebusannya nggak ada ya nggak papa dikasih air biasa aja mau air galon air mata air terserah kalian kita aduk-aduk terus kita masukin apa hayo kita masukin si garam nah garam sama kaldu kaldunya boleh kaldu jamur kaldu ayam kaldu sapi kaldu bebek kaldu onta kalau ada nggak papa ini rasa dari si batokok sapinya ini tuh lebih keli kalunya ya telat kalunya telat dia lebih denger dari tadi dipanggil-panggil lebih berasa tuh asem gurih sama asin jadi kagak ada manis-manisnya ini batokok ya kagak ada manis-manisnya tuh kayak yang masak siapa yang masak kayak tuh kayak si Amel tapi biar katain kagak ada manis-manisnya tetap rasanya pokoknya enak banget kagak pernah diraguin dari resep-resep dari si Amel pokoknya kalian kagak bakalan patah hati apalagi guling-gulingan kalau masak dari resepnya si Amel ini karena kalau si Amel masak terus di-share di sini udah pasti tuh masakan sehari-hari dia biasa masak nah ini hasilnya dendeng batokok alas si Amel tuh ngiler kagak tuh makasih ya buat semuanya makasih udah like komen dan subscribe sampai jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aduh ciao ngiler kagak ngiler lah petan udah nyedok nasi ntar keburu abis loh